ini eh di art Jepang ini nanti gue kasih surprise ya eh bukan surprise sih sebenarnya bukan surprise pokoknya yang kemarin nanya-nanya Bang ini sopit gede banget Bang gimana ngelainya bang sopit gede banget bang ada taktik ya baik Jepang maupun Jerman bisa ngelain-ngelain seperti tapi kalau Inggris sebelumnya permusuhan tidak dulu supaya sama Inggris tapi sekarang itu ada ya sekarang bekas soviet yang paling gede apa sih Rusia kan mereka masih bermusuhan nanti waktu di milenium draw modnya yang bisa kita pakai Indonesia tuh itu nanti mungkin bisa dibikin war cuman gua sih belum kuasain banget yang itu milenium itu menurut gua sih cukup susah yang soalnya ya lama banget apa nih zona 100% untuk warnanya itu lama banget cuman berapa persen gitu cuman 6 persen 7 persen jadi kita tuh mau nge-declare Malaysia aja susah mati soalnya enggak waktu di tahun 2000-2000 sekarang tuh kalau udah merdeka ya jadi kayak orang tuh nggak terlalu pantik banget sama war jadi susah kita mau nge-declare-declare nya kayak bukan game war kayak game buat yang ngejaga-jaga aja maksudnya kayak jalanin pemerintahan gimana caranya kayak gitu doang biar enggak biar apa rakyat pada senang gimana caranya cuman gitu doang kan kenapa ya garing ya kalau nggak waktu ya garing tapi ada sih yang yang demen enggak mau majuin negara gimana caranya BNN tetap aman sekolah tetap sekolah tetap ada pakai kesehatan tetap ada nah di game hot iron ini hot iron ini yang di milenium draught nya itu moodnya milenium draught itu kita bener-bener tuh disitu belajar gimana caranya eh apa namanya eh bikin negara tuh berjalan sebagaimana mestinya kayak semacam sekolahan militer militer tuh kayak TNI terus polisi harus ada segala macem kayak gitu tahu perguruan tinggi sistem beasiswa ya pokoknya kayak semacam pendidikan gitu lah digratisin kali ini sekarang sekarang sekolah ya itu udah pada mulai gratis dari mulai SD sampai SMP tuh gratis atau SMA kayaknya kalau negeri gratis juga sih nah disitu tuh ada eh apa sih naaf ada yang bisa dipada yang bisa kita bahas gitu loh mungkin nanti kalau yang kemarin bilang ayo bang Indonesia Bang nanti gue coba ya gue sih pernah main dua kali kalau nggak salah pakai Indonesia terus gua ya main kayak gitu ya menurut gua bagus sih Indonesia cuman eh ya kalau yang hobi war kayak gini kayak lu main hot iron cuman buat muor seru perang tuh bagi gua eh menurut gua agak kurang soalnya lama nungguin nungguin bisa dikira atau justif warnanya tuh lama banget Hai orang cocok menurut gua Hai makanya kenapa eh ini udah masuknya ya makanya si siapa namanya si emm Hai CD pelopet apa iron ini enggak 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 ngelanjutin banget di modern modern moodnya tapi ya ada ngelanjutin yang versi-versi tetep kayak ya yang tadi yang tarik apa yang tanya di YouTube tuh kayak perang dunia pertama moodnya gimana kayak gitu mereka tuh lebih ngadep ngapa ngadep-ngadep kayak gitu gitu soalnya ya menurut mereka ya kita sekarang kita katakanlah 2020 gitu ya negara aman tenterm ya paling musuh cuman copy doang ya perang-perang dingin doang gitu kan enggak ada bener-bener perang tembakan kecuali Israel-Palestina kan sama di Iraq sana gitu ya mereka kayak kurang kurang aja gitu Hai jadi makanya sekarang kan mudnya kalau mood yang lain tuh berbayar di steam tapi kalau millenium doang gratis ya saking pembeletnya kurang mungkin ya tadi ini 21 dari mana Oh kesini Oh kesini Hai hmm ya udah mulai kekuasaiin semua ya Indonesia tinggal kita ke Australia ya telur kalau udah mulai deket masih jauh nih latin ya ini tips nih kalau udah mulai deket ke Moskow artinya nih nih kalau ini nih udah mau deket-deket sini nih udah mulai deket-deket apa sih bahwa terus enggak Hai dinah susah pokoknya tuh saya pokoknya udah berdeket deket-deket sini nih nih udah mulai kita just mengaktif si eh ini soviet soalnya hampir separoh pasukannya itu kesana semua perang sama jerman-jerman soalnya kedorong kedorong banget sampai empat lima tempat-empat deh kalau nggak salah kedorong kedorong sampai ketengah nah kita jaga bisa ngedorong dari balik dari belakangnya dia gitu ya main belakang ya kalau menang enggak apa-apa dong Oke kita prepare aja ya Hai buat buat disini Hai nih kok dikit Oh cuma kebawah satu dua siapa sih Oh akal ilmu disini nih renahnya dia langgananya dia gitu soalnya nih jenderal bintang tidak berapa sedih bintang 5-4-4 tuh ya dia bagus banget buatnya buat menghajar eh daratan panas ya terus Hai ini ini gua ini gua prepare buat jaga-jaga kalau misalnya gua tembus Australia dia Okiji buat bantuin us-naklukin Australia soalnya agak susah juga sih Nah buat di atas tuh gua persiapin Akaino sama ini satu nih ini tuh kita kasih jenderal habis itu ya jaga-jaga lah Hai prepare disini Hai jadi kita warna kebagi ya atas bawah saat ini cuman pasukan kita juga gara-gara gua ngimbangin lautnya akhirnya daratnya gua agak kurang agak kurang dapat tuh Hai belum ada yang jadi kan padahal waktu jalan terus hai 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 konfai berapa 426 naik kan tambahin lah Hai tambahin terus gua minta siapa ya tuh bannya penuh ban penuh tinggal aluminium doang yang kita Portugal aja ini eh bukan ini nih minta siapa ya Hai kita dia coba hai 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 Oh ini juga ada 36 ya semuanya banyak juga sih jadilah ini ke atas aja lah ini ada 36 juga nih disini ada pasukannya Uji Tora sama Kobi jadi kita ke atas aja buat kok kobi prepare buat atas hai 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 dua lapis ya bisa gue udah lapis-lapis kalau nggak gitu eh gimana ya kurang keberdagangnya kurang cepet lagi anuarin juga hai 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 Ayo 3 lagi kalau Makassar udah dapet Papuanya juga langsung dapet sih biasanya ya langsung dapet Papuanya hai 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 ini juga sama Kuken kita ah bombardir abis Si Australia Hajar dari kanan Dari kiri Bantai dah Dari segala sudut Masukannya berapa sih Sembilan Nih Eh gak tau ya Kalau sekarang dia segini banyak apa enggak Maksudnya perbandingannya gitu ya Tapi gak terlalu banyak Padahal negaranya gede Terus Satu benua lagi Satu benua gede gitu emang sih Benua cuma ini doang Ini berjalan doang Yang masuk ke benua Australia Sebenarnya kan Australia full Kemana Ibu kota Indonesia punya kemana Saya bilang ke Garut Ibu kota Indonesia punya kemana Loh kok ilang Oh Dapet tuh Akhirnya Aku pikir Bukatannya ngilang Tahu-taunya Dapet Loh Dapet juga Enggak Enggak langsung semua ya Harus di Invasi-invasi terus Males banget nih Enggak langsung Invasi-invasi Yang gak penting Kayak gini Gak penting Soalnya nih Ini cuma pulau-pulau kecil-kecil Doang Tapi tetap aja Sudah diinvasi Terus ini tuh Pasukannya siapa 17 Sebenarnya Dia udah bisa masuk Sebenernya Cuman Karena lautnya Belum gue amanin aja Tapi sekarang Kita udah langsung Masuk aja Habis itu Lautnya kita pelebar Yush Kita amankan jalur Untuk konvoy lewat Wah Susah banget Padahal 22 Dvc juga nih Yush Masuk didorong mulu Yush Susah banget Ini juga sama Nih Makasih Masuk dulu Ih Diaturnya Susah ya Ini besok kemana nih 23 Lu Shinsmoker Ya udah pada Ready ya Udah pada persiapan Belum Masih belum Kita tunggu dulu Kita bakal lihat Kita bisa Kuasai Sampai mana Tapi gue Expecting Tinggi sih Gue Expecting Tinggi banget Yang Siapa namanya Jepang ini Soalnya The best Gue Emang gak Pesokan Sini sama Jepang Dulu Jaman Perang dunia Kedua Kan Baru jadi Tuh Petang laut Masih Lama Bang Ini semua Gue Bang Tuh Yang lain Gak pernah Di Update Kayak Teng Segala Macem Iya Sih Gue Jepang Tuh Gue Press Ke Angkatan Lautnya Ya Kapal-kapalnya Harus Kuat Soalnya Gitu Mau Masih Asia Gitu Kepulauan Gitu Indonesia Malaysia Australia Gitu Jadi Yang Mau Gak Mau Skuatin Di Pasukan Lautnya Dulu Baru Pasukan Darat Lagi Pasukan Darat Cukup Cukup Kuat Kok Raja Bahan Saya Masalah Kuat Sih Apa Satu Satu Gini Mana Mana Kaya Teng Gini Teng 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 Terima kasih. 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 kasih ke tengah aja langsung just itu terus tinggal ini dong sedikit lagi diberikan oke bahan pembantaian bahan pembantaian Australia sumber dayanya enggak gitu bagus yang bisa biasa aja gitu enggak wow banget ini siapa 2116 ya bantulah batang perlebar soalnya lebar banget Australia harus dirang kanan gini juga gue gimana 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 nih walaah belum ya belum ya belum masih bisa saya ngeri-ngeri sedap ini kalau saya gua pun gua naikin gua hajar kan kalau dapet kalau udah terbalik boncos Pak tuh siapa ini loh enggak maju dia suka nih Hai gimana sih jelas ini bikin pasukan lagi nih dua biji buat celah celah masukin disini lumayan loh celah ini nih kalau yang belum tahu ya nih ada celah di sini nih Hai perbatasan kita prepare dulu lah ya Hai nih hajar kemongol Hai mongol itu sekutuan nama Uni Soviet zaman dulu Märzik ya Ya Australia juga sudah mulai takluk ya guys Sudah perlahan-lahan Mulai ditundukkan Australianya war spirit dong Enggak ada yang jaga benteng ya pasukan cuma 8 doang Kayaknya nih ini kita ke atas aja deh Salah satu Oh iya ya ini kan Tinggal ke sini Habis itu dia free Oh yaudah ini ke atas aja lah Ini bapak-bapak ini Bapak Pujitara ini ke atas aja Panggilnya Pak Puzi dia Btw angkatan udara gue Enggak bikin-bikin deh tadi Padahal gue banyak banget Ya padahal gue tadi banyak banget loh Buat siapa Buat angkatan udara di atas aja sih sebenernya Baru orang-orang atas aja Buat angkatan udara di atas aja Bapaknya gak usah Sudah takluk bawah Sedikit Sedikit ya Kenapa angkatan udara ya Apakah gara-gara tadi gak kebikin ya Bikin kok Sedikit ya Oh alah Perpematika sudah teratasi ya Udah gak ada Eh masih ya Walah masih cuy Gua pikir sudah teratasi tadi Yes Ini udah mulai masuk Gak si nama lah Apa dong Apa ya Siapa Gak kenal-kenal gua Cici buka ya bang Udah belum minggu Dovi Ya udah mulai masuk Tapi mereka biasa Selalu Nih Supplynya kurang banyak Ada yang bilang Kenapa sih bang Padahal kan ini lebar Terus gua gak sempit-sempitan Tapi kan pak Supplynya kurang banyak Terlalu jauh Dari negara lu Oh negara lu di atas ini Lu hampir Bisa 4 hari Enggak Lebih Sekitar 1 1 bulan Atau 15 harian lah 2 minggu sampai 1 bulan Buat datangin supply Ke Australia Dari Jepang Mana ada bang Sekarang kan cepet Sekarang ini jaman dulu cuy Jaman perang dunia Kedua yang kapalnya itu Masih kapal-kapal jaman dulu Gitu Makanya lama Gitu Jadi supplynya juga lama Supply lama Pasukan lambat Gitu Yang kamu nanya bang Kok masalah supply gimana bang Masalah supply gimana Gitu Ya wajar Lu jauh dari ibu kota Dimana-mana tuh Ngaturin segalanya tuh Perperangan tuh Ya lu dapet Di store ke ibu kota Ibu kota yang nanti Yang supply gitu Yang memanagenya tuh Ibu kota Lalu ibu kotanya aja Di Tokyo Nih Lu Apa namanya Dapet-dapet Dapet SDM-SDM dapet Abis itu lu kirim Dari Cina ke sini Kan lumayan jauh Gitu Makanya Supplynya Agak susah Tapi Kalau seiring berjalan waktu Lu upgrade terus Pasukan lu Lu upgrade terus Tentara lu Kayak semacam Apa namanya Angkatan lautnya Di upgrade terus Kapal-kapalnya Di upgrade yang terbaru Yang paling update Itu biasa lebih cepat Supplynya Gitu Atau pasukannya Di upgrade Jadi gak terlalu Butuh supply Gitu Bisa ya Bisa lah Ini Menang lah Ini Australia juga Terus Bombard Terus Nah Oh ada tank Lagi itu Makan tuh tank Pasukan Apa Bukan Menemukan pasukan Perancis lagi Pasukan Inggris Pasukan bayar Ayo kita fokus Ke atas aja lah Ya Masih belum Wah Harus nunggu momen Gue gak mau berlama-lama Perang sama Unisoviet Memang sih Nanti Tuh Lihat Diinvasikan Sama Unisoviet Tuh He Ini Seperti juga Ngelawan balik Lu pikir sedikit Nih Pasukan Unisoviet Tuh Hampir 455 133 955 Jadi Naik turun Ada yang ngisi Keluar Ngisi keluar Gitu Angkatan darah Lihat Berapa K Terus Mainpowernya 11-14M Punya gue 22M sih Memang Lebih gede Punya gue Cuman Ya Gak Bersih Dianggap Remain juga Ya Terlalu Banget Ini Wah Ada bantuan Lagi Ini Harus Kesini Ini Lama banget Tapi jalan Tapi lama Ini mana Ini Pasukan Dari mana Oh Kasih ini Kes Pokoknya Di atas aja Yang kita kasih Kasih Pesawat Soalnya Apa namanya Bawah tuh Gak terlalu butuh Pesawat Buat ngebom Segala macem Biasa aja sih Bawah tuh Kalau atas mah Harus 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 Ada banyak Bantuan Soalnya Perangnya juga Berat Di atas tuh Ya sama lah Cowok juga Kalau di atas Susah Ini pas Ini pas Ini apa Pesawatnya gak dipakai sama sekali Ini Nih Padahal bisa buat ngamanin laut sih Ini On Carrier Pas nginvasi Kasih Oh bisa tuh Enak Oh jalan-jalan ini Ada mentok loh Oh Gue lupa mencet Ini Ya Allah Ini mesti sampai 99 Lama banget Pak Tinggal cus A Tuh Dari tadi K Hmm Tutup dulu Pakai garis lain Lama Abang Udah Kayak Apa Gitu ya Bang Lu sedikit-sedikit Amat Kenapa Nga 20-20 aja Ya emang Pasukanku Gak ada Satu Yang kedua Kalau Dibagi Kayak gini Ya Dibagi Sedikit-sedikit Pasukanku Kayak gini Itu tuh Lebih efektif Jantar Lebih Gampang Ngatur Gak Gak Kebanyakan Gak Kebanyakan Pasukan Tapi Jantar Pusing Terus Mobilitasnya Lebih Cepet Sama Nambahin Performa Experience Kayak Pengalaman Perang Gitu Jadi ya Apa namanya Pasukannya Ya udah Terlatih Udah Udah Kayak Petaran-petaran Gitu Bicago Bicago Warnanya Gitu Habis ini Kita Fokus Keatas Ya Pokoknya Musuh Terakhir Amrik Musuh Terakhir Kita Habis ini Fokus Keatas Dulu Ada Harus Dibawa Semua Keatas Pasukannya Banyak Nafs Dibawa Sih Lama Kalau Nggak diginiin Beneran Lama Nggak 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 Nih 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 Terus Digini Gini Tuh Tuh Habis Sebenernya Nggak ada Perlawanan Cuman Karena Mereka Kayak Ngor Koordinir Garis Garis Depan Garis Depan Gitu Jadi Yang Kanan Kiri Maju Bawar Tengah Maju Kayak Gitu Lama Tau Sebenernya Karena Musuh Nih 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 Cuman Tuh Kiri Dulu Bukannya Langsung Ketengah Ya Nih 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 Dua Orang Ini Tuh Nggak Jelas Tau Tengah Nih iyalah celulah hmm hmm Oh dia udah prepare tuh satu-satu doang Nah sabar ya Wuhuuu Yugoslavia mau ikut berdeka Walaah Berat Jerman berat Free Francisnya Pelagiannya juga nyerang Makan tuh Kanan-kiri Kanan-kiri Bawahnya juga diserang Bawahnya diserang Ayo Ayo Gue berharap sih ini diserang nih Kalau Free Francis diserang Yang disini nih Berarti sudah abis Biarin gue yang lawan Tapi gue sediem dulu Pokoknya Intinya Sampai banderan dia udah Menggeser ke tengah Baru mau gue perang sama ini Ini Gak ada jaminin nih Gak ada guarantee nih Gue bisa menang perang lawan Soviet Mau mencermanya Dihajar ke kanan kiri gini nih Emang sih pasukan cuma dikit-dikit tau Pasukan itu gak banyak Dikit-dikit-dikit Tapi mendorong Soalnya Fokus kesini semua pasukan ini Gak disini sampai ke bawah nih Emang ya Di peperangan tuh Gak bisa diprediksi Sesuai Sesuai alur gitu Ah Ini pasti kesini Pasti kesini Pasti kesini Pasti ada aja Ada aja lah Yang gak sesuai Prediksin kita Udah lah Bawah kita tinggalin dulu Udah kekuasain semua ini Habis itu Ini 10 Kita New Zealand mau disikat juga New Zealand Tanggung sih ya Kalau gak disikat Gak gitu Gue Gue Oh iya harus 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 Ini jalan harus Dari sini aja nih Langsung ibu kotanya Belum usah pusing Memperlos wilayah ya Jepang ya guys Tapi tetep aja Gue disini Dicicil Bener-bener dicicil Sama si Di kampan amerika ini Lati kita Kita lihat amerika Pasukannya berapa ya Main powernya sedikit Pasukannya 140 doang Tapi kuat-kuat Susah Ini hasil tambah Pasukannya Ini buat media orang Lumayan Lumayan jadi Pasukan ibu Dimana dong Coba di Ah High full Percepat Sudah gak berkutik Ini ibu kota disini Juga percuma Ini juga sama Ibu kota disini Gak berkutik Soalnya Angkatan lautnya Nguasain tuh Hampir Seluruh 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 Lautan mereka Gue tinggal Nyantui Perlu cuman Part general doang Ini kesel banget Ganti apa ya Ini Convoy reading Convoy reading Coba Wah Oh jangan Kalau dibikin Jadi merah Semua Kalau juga Sampai dapet Baru Gue Mau Wah Sampai Paris Dapet Diambil Ali Untuk Paris Walah Berat Nanti Waktu kalian Main Jerman Juga Pasti Digituin Dihajar Kanan Kiri Tapi Kalau Udah Dapetin Inggrisnya Duluan Itu Enggak Ada Kemungkinan Tapi Sedikit Kecil Kemungkinannya Single 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 Triple Terima hai 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 pembayaran ada selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sababat selamat menikmati selamat menikmati kecuali kuali kita sendiri maka dari itu gue akhirin untuk Jerman untuk Jepang jadi tetep tongkrongin channel gue terus pasti gue selalu update sekarang dua minggu sekali ya Jepang sama Jerman seminggu pas ada keluar videonya gitu mudah-mudahan jangan lupa makin banyak yang kalian nonton momen saya seneng menghunakan video terima kasih see you guys di video selanjutnya begini